Dinobatkannya, Dorkas Kaisa sebagai winar ajang Miss Asia Indonesia tahun 2020 tentunya membawa nama harum bagi Provinsi Papua pada khususnya Kabupaten Merauke. Adapun tindak lanjut dari capaian tersebut, maka Dorkas Kaisa akan mewakili Indonesia untuk berkompetisi pada pembelian Miss Asia di negara India yang direncanakan berlangsung pada bulan September mendatang. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah Kabupaten Merauke, setibanya Dorkas Kaisa di kota Merauke pada Minggu 8 Maret yang disambut sesama rekan siswa Merauke Modeling School bersama keluarga di Bandara Mopah, maka rombongan kemudian diarahkan untuk bertemu langsung dengan Bupati Merauke, Fredericus Gebsse, SEMSI, didampingi Sekretaris Daerah Dr. Andrus Daniel Pauta bertempat di ruang kerja Bupati. Dalam kesempatan tersebut, sebagai bentuk apresiasi atas capaian prestasi Dorkas, maka Bupati memberikan hadiah satu unit motor beserta disposisi uang pembinaan sejumlah 450 juta rupiah. Dengan rintian 300 juta diberikan kepada Merauke Modeling School pimpinan Adriana Infandi, 100 juta bagi Dorkas Kaisa berasal dari Pemda Merauke yang dianggarkan dalam APBD perubahan. Sementara dari Bupati Fredi beserta keluarga memberikan bantuan sebesar 50 juta rupiah. Totem daripada Kaisa itu adalah aswari. Lihat bagaimana berdiri dan keindahan dan makota yang ditampilkan kepada banyak orang. Untuk itu, totemnya sudah seperti itu. Gaga, dan indah, dan kuat. Kemudian, dia menjadi perempuan animal, manusia sejati yang diciptakan di bumi ini, yang di tanah datar sedata latinya, tanah yang luas sejauh mata membuang dan yang disebut etika tadi. Untuk itu, pertama-tama saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada mama, orang tua, keluarga besar Kaisa, dan seluruh komunitas orang marin, sebuah totemnya bahwa tanah ini memang sudah memberikan mentari setiap hari yang dia akan bersinar pada saat nanti dan suatu saat. Dan terbukti, hari ini dia sudah menginari, memberikan sinar baru dalam hal wujud sebagai seorang yang mewakili Merauke, Provinsi Papua, dan sekarang membawa nama Indonesia dalam Miss Asia. Untuk itu, kami atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Merauke menyampaikan provisiat dan selamat atas prestasi dan penghargaan. Inner beauty, intelijensi, smart, caring, and lover itu akan menjadi sebuah kekuatan yang akan membawa apa yang dicita-cita. Nah, saya secara pemerintah daerah tadi kami membantu anggaran khusus untuk doorkan dulu sedikit, seratus juta, kita proseskan, dalam rangka memperhatikan adik-adik kita dari modeling school, kita juga membantu sebesar 300 juta. Jadi saya sudah tulis, tapi itu semua nanti diperubah. Nah, kita bantu, nah mungkin nanti secara pribadi kami dari keluarga, ya kita membantu 50 juta. Terus dapat adik-adik satu motor. Oh ya, jadi nanti kalau dikasihnya, dia asing motor. Jadi, itu memang penghargaan itu tidak dasarkan karena memang sebuah asing yang dicapit tidak semudah yang kita bayangkan. Roi Darsono, Rauke TV melaporkan.